Jadi, bagaimana kita mau percaya Mas Syahal Bani? Dia sendiri membantah dirinya sendiri. Setelah dihitung oleh Hasan bin Alia Segaf, hampir seribu kontradiksi Albani terhadap dirinya. Kalau cuma 10-20, no problem. Saya juga kadang-kadang kontra sama diri saya sendiri. Dulu saya dapatnya apa, sekarang saya dapat. Tapi gak banyak-banyak. Imam Bukhari juga sama, tapi gak banyak. Imam siapa lagi? Guru kita, Allah Ya Raham, Syekhuna Alim, dulu beda. Sama dirinya sendiri. Tapi gak terlalu banyak. Kalau ini kebanyakan, tanda dia tidak dobit ala kitabat. Gimana dia dobit ala hizik? Dia gak kuat terhadap tulisannya sendiri, apalagi terhadap hafalannya. Seribu loh, gimana itu? Seribuan. Gergetan lah. Jadi dia menemukan sesuatu yang aneh ini, Syekh Hassan, Sayyid Hassan bin A.S. Gafini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak, ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad, syalallahu alaihi wassalam, agar Allah menerangi hati kita dengan cahaya maqrifatullah. Allahumma syali ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad, walalihi wa sahbihi jama'in. Sebelumnya kita, kenapa saya minta langsung mengisi Dia Ulam ya? Karena ini praktek Assamah. Ya, karena kita masuk ke halaman 152, kita berhenti kemarin pada bab. Baru satu paragraf ya. di akhir paragraf kemudian sekarang masuk ke lagi-lagi aku keras ni Shibli yang Shibli kita udah berangkat lo berangkat Imam Shibli ditanya mengenai hakikat sama mendengarkan puji-pujian, nyanyian-nyanyian salawatan, barusan itu kan puji-pujian terhadap sifat-sifat Nabi yang pelan-pelan kan dari awal ribat berdiri sesekali aja kita buat dulu ada Busiri Farkasidah Burda sesekali kita buat salawat Adnani kan Antum lalu-lalu busen juga Adnani lah ya Adnani lah makanya kita pelan-pelan masuk ke Bia Ulami Bia Ulami kenapa kita pilih pendek soalnya kofirun jiddan jiddan tapi sangat cukup sangat-sangat cukup ada yang panjang panjang kayak Barzanji Syaraful Anam ada di Ba'a ada juga Kalia Dar Diri Dar Diri itu juga ajib tuh ya karena dia juga seorang mau hadis namun dia kalau hadisnya sohi atau bagus dijelaskan kalau enggak berarti hadisnya bermasalah cuma bisa diperkuat itu ciri-ciri Dar Diri itu dan ajib anehnya saranin Antum baca maulidnya Imam Ad Dar Diri apa judulnya Al-Mashir wa Nazir itu apa gitu ya saya ingatnya maulid Dar Diri gitu apa tuh suara jin oh kirin suara jin jin dan jun itu ketahuan kan nontonnya tahun berapa umurnya ketahuan Imam Shibli mengatakan sama mendengarkan nyanyian pujian syiir-syiir kisah-kisah khususnya yang bersuara bagus zahiru fitnah zahirnya memang fitnah apa arti fitnah bahasa Arab cobaan ujian kacau wabatinu ibrah tapi batinnya sama itu ada ibrah Antum gak paham yang dibaca tadi tapi kan disitu ada ibrah solawat apalagi kalau ngerti isinya berinding-berinding kita dengerin bener gak setiap kali dengerin syiir-syiir kenabian luar biasa yang pernah saya ulas malam tadi di Anabawi Masjid Anabawi tadi kan ada yang ketika suwaibiyah suwaibah al-aslamiyah selesai menyusui Nabi Muhammad untuk pertolongan pertama lalu diserahkan ke ibu danya aminah dia adalah budak daripada Abu Lahab Abu Lahab amun Nabi s.a.w. aman aminah maka dia pergi mengabarkan di hari Senin itu hari Senin jadi dia datang suwaibah ini kepada Tuhannya Abu Lahab apa kata Abu Lahab karena saking girangnya dia dikatakan hari ini aku nyatakan bagaimana bahasa Arabnya aku bebaskan engkau saking girangnya dia sebenarnya bukan hanya girang itu ada keberkahan dalam diri suwaibah karena dia habis menyusui bagina Nabi Muhammad berkah dia langsung mulia langsung dia lebih tinggi daripada Abu Lahab maka ruhnya Abu Lahab akan mengatakan bebaskan dia maka dibebasin karena dia mendapat kabar hari Senin dia bahagia hari Senin dan dia kasih hadiah orangnya yang yang membebaskan dia itu suwaibah ini hadis dikritisi orang kenapa karena menggunakan ilmu hadis setelah Dabi diutus jangan tentang si roh kita tidak menerapkan seketat bab ilmu hadis ilmu takhriz ingat-ingat kan ahli takhriz tiga nih berempat berlima oh berusunah semua nih ini ahli oh belakang itu juga ada panji Zia udah jelas dia dia apa Zia Diva 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 sama-sama do kendal mad saib ketika mentahrij ahwal kejadian si roh qoblal biasa kita tidak boleh tersadud gak boleh ketat kenapa karena tidak ada hajat untuk tersadud disitu kenapa karena la yata'alaq bil halali wal haram la yata'alaq bisifatillah tidak berkaitan halal haram dan sifat-sifat Allah itu gak ada urusan karena tidak berkaitan dengan sifat Allah tidak berkaitan halal haram maka al-imam al-behaki dalam al-madkhal ila sunan il-kubroh mengatakan ulama kita tasahul dalam periwatan hadis koblal biasa jadi hanya orang-orang yang ilmu hadisnya amatiran yang ketat mengkritisi hadis-hadis siroh berarti dia gak ngerti perbedaan antara kaedah ini dan kaedah itu paham ya semoga pusing ini mah ilmu gampang masa atom pusing sederhana ini gak ribet ilmunya masih bisa dibaca di buku jadi ilmu yang ribet yang turun langsung dari langit kalau masih ada di buku jangan bilang itu susah gampang benar gak gampang gak oh bagaimana mereka semenit dua menit selesai udah ada perangkatnya perangkat itu jadi musibah kalau gak tau adab dan teknik jadi ada orang tau tekniknya tapi gak punya adab ada yang tau adabnya gak punya teknik oh gak enak siapa kita mau tauifin hadisnya berhenti nanti jadi ahli hadis kalau mau menjadi ahli hadis harus berani mencurigai semua hadis sebenarnya albani itu untuk tahap pertama berhasil tapi dia gak punya adab masa suhaibu khori dua hadis dia masih tauifkan berarti dia gak ngerti adab terhadap ijma' muhadisin betul dua rukutni dulu mengkritisikan setelah ada rukutni enggak gitu udah selesai sebenernya nosolah sudah sudah mendeklarasikan setelah Al-Quran yang paling sohe bukhori kecuali kita setara dengan darukutni minimal antum gak mungkin setara sama darukutni ada rukutni udah romik ada rukutni ilmu hadis itu unik tapi dia masih dibaca masih bisa ilmu hadis itu hanya butuh satu hal ketekunan tapi kalau beradab canggih jadi jangan hanya ngaji metodologis taruh semua orang antum kritik gak ada yang antum gak kritik itu albani kan begitu sutih dia kritik ibnu hajar dia hantam nawawi dia kecengin bukhori dia to'ifkan hadis muslim 30 lebih 35 kalau hitungan Said Mamduh karena dia menta'ifkan fulan efeknya 35 hadis menjadi to'if sohe muslim tapi oke jangan-jangan seorang albani ingin menulis sohe sendiri kita cek ternyata dia aja membantah dirinya sendiri hadis A dia soheikan di tempat lain dia to'ifkan hadis A dia hasankan di tempat lain dia to'ifkan hadis A dia soheikan di tempat lain dia hasankan jadi dia sendiri gak terpercaya untuk dirinya sendiri tau dari mana begitu ya kita neliti sendiri dalam kegelauan kita meneliti ternyata sudah ada yang nulis saya ketemu ada purpose dulu ada kitab Tanakudot Albani Al-Wadihad tiga jilid kontradiksi Albani terhadap dirinya yang saat jelas itu yang saya ceritakan barusan gimana yang nulis dulu mantan Ahli Sunnah sekarang dia buat manhad sendiri Hasan bin Ali As-Sagaf dia dulu Ahli Sunnah As-Sagaf Yaman tapi belakangan dia buat mazhab sendiri dia ngikut Tohawi tapi ada tapi dia bukan Syiah ini perlu dikasih tau dia bukan Syiah mungkin dia ada sedikit Zaidiyah-Zaidiyahnya dulu karena dia Ryaman cuma penelitian hadisnya terlepas dari dia seorang Zaidiyah atau Sunni itu murni penelitian ajib itu tapi yang paling bagus semujalat awal nanti kalau saya sempat kita bedah kitab itu disini dan Sidi Musa tampilkan teksnya di bagian mana dia mensohaikan di kitab apa dia menghasankan atau mentuaifkan jadi gimana kita mau percaya Masyai Albani dia sendiri membantah dirinya sendiri setelah dihitung oleh Hasan bin Ali As-Sagaf hampir seribu kontradiksi Albani terhadap dirinya kalau cuma 10-20 no problem saya juga kadang-kadang kontra sama diri saya sendiri dulu saya dapat nyapa sekarang saya dapat tapi gak banyak-banyak Imam Bukhari juga sama tapi gak banyak Imam siapa lagi guru kita Allah Yerham Syekhuna Alim As-Sagaf dulu beda sama dirinya sendiri tapi gak terlalu banyak kalau ini kebanyakan tanda dia tidak dobit ala kitab gimana dia dobit ala kitab dia gak kuat terhadap tulisannya sendiri apalagi terhadap hafalannya seribu loh gimana seribuan gergetan lah jadi dia menemukan sesuatu yang aneh Syekh Hasan Syed Hasan bin Ali As-Sagaf dalam pembacaan jadi semua buku Albani itu dia bahkan lebih duluan khatam dari para pengikut Albani sekarang yang menghatamkan buku Albani itu cuma dua orang Zuhair Syawis yang kedua Syed Hasan Hasan Ali As-Sagaf ini dia doang itu berdua selebihnya paling ya baca-baca dikit-dikit doang selebihnya baca dia detail harfun harfun kalimah-kalimah jumlah-jumlah fakar-fakar dalam penelitian dia itu dia menemukan dua hal satu kontradiksi dua ejekan-ejekan Albani maka dia tulislah kitab Mo'ajam Syata'im Komus Komus Syata'im Albani nanti kita buka kitab itu disini biar Antum tahu dia itu siapa kan kalau kita ngikutin hadis si babul muslim usuk mencaci maki sama muslim itu fasik Antum berani gak bilang dia begitu kan gak berani Pak Kelly Mustafa dulu ngomong Pak Kiyah itu masih bisa menghargai kelompok salafi yang cenderung kepada Han Bali masih bisa dihargai Wahabi yang masih dia bisa ngobrol dari mana beliau taunya selesai beliau nulis beberapa buku buku tentang titik temu Wahabi NU terus satu lagi buku cara tepat Mahami Sunnah itu diminta banyak oleh kawan-kawannya di Libia dulu itu di beliau tahu oh berarti beda juga nih orang ada perbedaan antara kelompok ini dan kelompok itu sampai kemudian beliau mengatakan seandainya kelompok ekstrim ini mempercaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad tentulah Albani orang saya kaget Pak Kek kok ngomong begitu ternyata Pak Kia itu menemukan fakta di lapangan kalau ente kritik imam syafi gak masalah kritik Ibn Arabi gak masalah kritik Gozali seneng mereka kritik Syabdol Khadu Jalani demen mereka tapi jangan coba-coba kritik Syekh Albani itu yang ngomong Syekhuna Alif soal lebih dari satu kali saya dengar tapi beliau gak pernah keluarkan di majelis luar ini kan karena beliau sudah wafat jadi kecerita maka beliau menyebut kelompok ekstrimism itu wahabiah yang bermasalah itu bagi beliau ada wahabiah Albani kalau wahabiah yang hanabilah kalau ada insohha karena kalau ngikutin bahasa hal Allahyarham kan pernah memberikan tabayun kepada Syekh Bin Bas ketika Syekh Bin Bas ngata-ngatain tawasul orang Indonesia itu syirik kasih tau sampai Syekh Bin Bas tau kami gak tawasul begitu ya beres Syekh Bin Bas Syekh Bin Bas itu walaupun orang emosional kabar dari salah satu kawan pakir di Bandung murid Bin Bas juga oh itu rojul yuk sirul odop kita kan gak tau yang kita denger cuma kabar aneh gak berani bilang begitu tapi itu kabarnya beliau dan beliau sikor kiai yang sangat tegas di Bandung adek kelas pak kiai waktu pak kiai H2 stesis beliau yang urus sama-sama murid Syekh Mustafa Allah enggak ketemu dulu Mustafa Allah enggak ketemu dengerin pusing-pusing kita bahasa Arab kita kan masih standar banget saat itu 2004 2004 kan ya 2004-2005 lah bahasa Arab saya masih Arab maklum ya belum-belum kuat belum 4 tapi sudah mulai fasoha nya sudah mulai kita dapat nah beliau cerita untuk saat keras gitu keras dan pemarah itu sisi gelapnya tapi di sisi lain beliau nih orangnya suka merevisi kalau salah ada surat dari kelompok Zaidiyah di Yemen kami Syiah yang tidak pernah mencaci bagi sahabat langsung pilih revisi di fatwa bidbas dia mengatakan Zaidiyah tidaklah kufur padahal tadi dia menghafirkan Syiah bagi kita para pencaci sahabat tidak sampai derajat kufur tapi kita mengatakan mereka fusak orang fasik jadi seandainya ada yang antum punya teman Syiah dia tidak mencaci maki Ubakar Umar Usman Ali Usman sahabat yang lain Aisyah maka dia saudara kita dia cuma melebihkan Sedina tidak ada masalah sama kita cuma kita katakan kami beda kami mengatakan Ubakar dulu Umar dulu Usman baru Sedina mali kira-kira begitu Apa kata Imam Shibli kembali Siapa yang mengerti isyarat maka dia boleh mendengarkan sama jika tidak maka dia hanya memunculkan kekacauan dan akan berakibat kepada masalah masalah balak ada anak muda di Uwin dulu dulu di Uwin ini bukan salah Uwin kita membedakan antara kesalahan personal dengan kasus kebijakan Uwin itu tidak ada urusan kalau ada mahasiswanya biasanya harus mendidik mereka ketika dapat satu teks Ibn Arabi tentang wajah cantik gagah itu bagian dari wajah Tuhan tapi dia alihkan itu untuk mengeksplorasi kecantikan lawan jenis roh itu saya melihat keindahan wajah Allah pada wajahmu itu bohong berarti dia tidak faham itu bukan ini wajah itu sesuatu yang menghadap kepada suatu objek bukan zahir ini wajah itu adalah kemana ruh itu berkiblat ujung dari ruh berkiblat itulah yang disebut berwajah disebut wajah Allah juga bukan wajah begini Allah memandang dirinya dalam kesendiriannya disebut wajah wajah juga wajuhul uluhiya Allah memandang keesaan dirinya lewat makhluknya maka kita ini cuma dapat pinjaman tauhid dari Allah yang pinjamin tauhid itu kepada kita jangan so-so antum sudah bagi tauhid jadi tiga sudah belajar sifat 20 terus merasa sudah bertauhid tunggu dulu Allah sudah hadirkan itu rasa tajalliat Allah mengenalkan dirinya kepada kita tapi kita tidak akan kecuali Allah mengenalkan dirinya sesuai teks-teks sebelumnya timah jadi karena al-kaum disitu para sufi kolbu mereka makmur dalam zikrullah ruh mereka makmur dalam cinta kepada Allah jiwa mereka bersih daripada noda-noda maka ketika mereka mereka syiir-syiir yang muncul bukan kerinduan kepada lawan jenis tapi yang muncul kerinduan kepada Rasulullah Antum cobain ini pengalaman aneh dulu dengerin Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salamun alaikum saya dengerin begitu saya merinding tapi yang saya rindui cewek kan Habibi ya Habibi padahal Ahmad wah itu pelet pelenggawah kan menyebut nama Ahmad yang saya rindui perempuan berarti kolbu ini amurah maka saat itu makruh mendengarkan nasyid apalagi nyanyian biasa antum mendengari noh noh itu lebih makruh lagi karena asyauk itu maradun rindu itu penyakit di kolbu penyakit di kolbu nyiksa bener gak nyiksa bener gak orang rindu asyauku gimana kata teman anak itu di Ustaz Falah al-butuni asyauku yu'adzit wa yudayyik aduh seram amat yang dikong rindu itu menyiksa dan menyempitkan dada bener-bener tapi beda kalau orang rindu kepada rasul insyarahat as-sudur wa tawassa'at al-kulub wa tanawarat nufus terus tergila juga bentar ya itulah bedanya maka kita dari dulu jarang kan kita buat buat madaih ini isyaratnya itu bertahap 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 harapannya nanti ada saatnya nanti semaleman kita salawatan disini gak ada lagi ngomong apain salawatan doang kita seks antar faiz ada temannya Ibnu Solihin Panji siapa lagi yang bisa kalau Rokihin bilang saya mengacaukan mensumbangkan suara oh dayat juga enak suaranya boleh nanti aneh itu yang suka misalnya burdah burdah aneh suka banget burdah termasuk juga yang nasamat hawa itu yang Ibn Arabi itu enak banget bismillah jadi ketika kita bersyir ya ada getaran rindu kepada rasul kulu syauk maradun wuta'azibun ila syauk ila rasulillah s.a.w. semua rindu itu menyiksa mengensarakan kecuali rindu kepada rasulullah rindu mau bini aja nyiksa kapan pulang ya kapan pulang rindu anak-anak bikin galau aduh gimana anak kuduh makan belum kepikiran rindu sama orang tua ya Allah gimana siapa ngerawat orang tua begitu kalau rindu sama rasul kita rindu karena kita membutuhkannya dan dia memberikan madatnya kepada kita maka lenyapkanlah leburkanlah rindu kepada anak istri ibu orang tua ayah saudara kekasih pasangan saudara murid-murid sahabat-sahabat guru-guru leburkan dalam rindu kepada rasulullah sallallahu 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 fashid ya Rabb anna ashwakana kulluha faniat ala hubbik wa al-hubbi nabika sallallahu 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 maksud dari mereka umradul kawwum baris kawwum empat terakhir di baris halaman itu pernah gak antum melihat ada orang ketika bersyair tiba-tiba badannya gara-gara nyanyi apa aja tiba-tiba kalau lagi badannya gara-gara berarti jiwanya dua aja jiwanya lemah mengikuti energi kerinduan rasul atau mengikuti alunan musik yang ada kalau musiknya musik umum rindunya rindu gak jelas jadi gak jelas juga di si kolbu tapi di kolbu itu ada nama rasul ada nama Allah yang dirindangkan nama Allah ada nama rasul itu bergetar energinya akan nyambung disitulah muncur gerak bergeraklah badan karena kolbu bergetar berarti kolbunya belum penuh dengan nama Allah maka dia digetarkan oleh nama-nama Nabi oleh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat wirlingnya sedina syikh maulana jalaluddin ar-rumi itulah geleng kepala orang dalam Torikot Naksyobandiyah Qadiriyah Syaziliyah Samania bahkan kalau di Banjar itu masih kayak yang asli di Solo berdiri tahlilnya namanya Ratib berdiri tahlil berdiri itu ada berdiri dikira masa siapa itu siapa itu oh ini agama sufi bukan itu gerak kolbu itu Syekh al-Jum'ah ditanya emang ada zikir berdiri berdiri boleh mah siapa-siapa semua ayat dijelasin Allah lagi berdiri, duduk, dan berbaring. Itu berdiri bukan? Iya juga ya. Cuma ini diformalkan zikirnya. Ada nggak orang lagi rukyah sambil berdiri? Ada kan? Kenapa boleh? Azan sambil berdiri kan? Boleh. Jogging boleh nggak? Sambal Allah, Sambal Allah, Sambal Allah, Sambal Allah. Boleh nggak? Eh boleh. Emang kalau lagi jogging boleh? Terus ketika lagi berdiri begitu nggak boleh? Ketika getarannya tambah kuat. Hantu melihat tuh, Sidi Abdul Aziz Humari itu jikrak-jikrak. Di Mesir, di Mekah. Jikrak beliau. Lagi zikir. Begitu. Cuma yang teratur itu, Sidi. Maulana, Jalurudin, Arul, muter. Ya, Wirling. Cuma aneh juga kata kawannya. Memang nggak aneh apa menurut ente. Nggak ada zaman Rasul. Ya, salam. Nggak tahu, bilang nggak tahu. Di zaman Rasul kan ada. Orang Habasyah nari pedang, nari tombak di masjid. Sudah. Habasyi. Maka Nabi nonton bareng sama istrinya. Disitulah muncul. Bukan sunnah nonton konser. Bukan. Kebolehan. Kebolehan nonton seni-seni yang netral. Bahkan bersama perempuan. Kita nonton bareng. Harim kita boleh. Bukan sunnah lo ya. Hak boleh. Mubah. Jangan kemudian tar dilihat Yahudi. Wah, ada video Yahudi ini gerak-gerak. Berarti dia niru Yahudi. Jangan-jangan Yahudi niru kita. Jangan cuma karena ada penampilan mirip. Muka NT aja mirip sama mereka. Kayaknya enggak. Kopyahnya sama juga. Tentu melihat enggak kopyah Yahudi? Kupluk-kupluk. Enggak jelas gitu tuh. Yahudi ente. Nah orang India no ya. Kopyahnya hitam kan. Kopyah mana nih? Cina. Cino. Mata udah sipit. Ya salah. Jenggot nanggung. Kayak aneh kan. Baju koko. Eh lah bajunya ada ini. Bencinya sama Cina. Handphone-nya Oppo. Tegang amat ya Allah. Hidup itu kok tegang mereka itu. Jadi hijrah itu jadi tegang. Dia maksiat alat musik yang disalahkan. Tell this enggak tuh. Orang waras nyalain alat musik. Itu waras enggak? Antum maksiat. Jadi ada nih si Artus ini. Dia hijrah. Dia ada masalah di hidupnya. Karena dia begitu lah. Maka dia salahkan musiknya. Karena musik nih. Dia salah. Ente bedanya iblis sama Adam apa? Iblis ketika salah, dia salahkan Adam. Adam ketika di jebak oleh iblis, dia menyalahkan dirinya sendiri. Maka saya mengimbau. Ayo kawan-kawan yang hijrah. Jika engkau hijrah. Salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan musik. Jangan salahkan manajer. Jangan salahkan vokalis. Jangan salahkan perempuan cantik. Laki-laki ganteng. Enggak. Salahkan diri sendiri. Salah kita kok. Emang kita enggak sempurna. Antum kira kiai-kiai suci? Enggak. Habib-habib suci. Yang suci mah Rasulullah. Tanya sama Habib. Apakah yang dia suci? Pasti dia bilang marah. Marah deh kalau dibilang dia suci. Pasti marah deh. Kiai dibilang suci ya. Salah. Nyuci ya. Suci mah enggak. Kita sangat faham lah diri kita. Nahnu. Ibadun. Muznibun. Kita nih hamba-hamba yang berumur dosa. Ya hari setiap saat. Enggak ada kita yang enggak dosa. Tapi jangan salahkan orang. Saya digoda sama dia. Jangan salahin dia. Nanti karakter itu masuk sampai ke alam neraka. Jadi ketika masuk neraka nanti. Apa yang terjadi? Surah Al-Hashr. Seolah Al-Hashr. Antem tau kan ayatnya. Bahkan dalam surat-surat yang lain. Jadi orang-orang yang masuk neraka tuh. Nyalahin iblis setan. Apa kata iblis? Ini Ahobullah rabbalah alamin. Aku jangan nyalahin saya. Saya juga takut sama Allah. Saya teman gitu. Saya teman gitu. Tapi dia kan minta SK. Dikahasi sama Allah. SK-nya nyasatin Antem. Dan kita. SK itu. Kalau enggak ada SK dari Allah. Dia enggak bisa nyasatin orang. Enggak bisa dia nyasatin orang. Kan semuanya harus dengan izin Allah. Jadi dia bersaing tuh dengan malaikat-malaikat. Dengan diri kita. Saya mengajak itu aja. Jadi jangan salahkan komunitas. Saya dulu ikut komunitas. Dia jahat-jahat. Nah biarin aja. Kita punya hati nurani. Saya dulu pernah berguru ke sifulan. Dulu dia ngajar. Jangan salahkan dia. Katakan. Maka terbawalah guru itu. Terbawalah komunitas itu. Ya Allah. Kami zolim. Saya zolim. Saya nur zolim. Kita zolim semua. Amat diri kita sendiri. Amfusana. Bukan kami menzolimi mereka. Atau mereka dizolim. Kami menzolimi diri kami sendiri. Itulah kesalahan terbesar kita. Siapapun yang sedang bergerak mencari cahaya-cahaya baru. Hijrah-hijrah. Ya berharap. Salahkan diri sendiri. Mulai. Maka beristikharahlah ketika berguru. Bermusyawarahlah ketika mencari. Sheikh, mursyid, guru, mentor, murabi. Semoga Allah memimpin kita semua. Kalau untuk mencari orang suci. Enggak ada sekarang. Enggak ada. Hatta al-Mahdi diislah Allah dulu berketahuan al-Mahdinya oleh orang awam. Berarti beliau ada masalah nafsia. Emang ditutup Allah dengan nafsianya. Yuslihullah filaylah. Itu kan hadisnya. Seandainya tidak tersisa lagi sebelum kiamat. Illa yawm awlaylah. Yuslihullah filaylah. Allah akan bangkit satu orang. Yang kemudian Allah islah di dalam semalam. Berarti sosok al-Mahdi ini juga bermasalah dalam dirinya. Dia merasakan itu. Gue jolak. Jadi dia gak bisa lawan. Gimana kita coba. Maka dia perlu diislah. Maka kalau cari ustadz. Yang gak pernah maksiat. Dia gak maksiat musik. Oke. Dia matanya gak jelatan. Oke. Bininya banyak. Sama aja. Beda sih. Halal sama gak halal. Tapi kan hasrat awalnya sama. Terus apa lagi. Oh dia gak pernah begini begitu. Dia mengharamkan bank. Lalu dikulus dia seneng. Kan bank itu produk dari. Produk bank itu apa? Uang. Mengharamkan bank. Tapi pakai duit dari bank. Sama aja. Boong-boong aja itu. Dikasih yang merah-merah seratus. Juga hijau matanya. Jujur aja. Kita nih manusia. Sama aja kok. Sama-sama. Laper ya jerit juga. Sama itu tidak membuat apapun di kolbu. Kata Imam Junaid. Tapi dia muhayijun. Dia akan menggelitik. Mafihi. Ahwal-ahwal yang mengelilingi kolb. Maka coba lihat. Gurunya sama. Berkalam. Bersyair. Efeknya beda-beda gak sama orang? Ada yang salawat. Ada yang matanya. Nggak jelas. Dia bingung. Aku terharu. Rindu. Tapi rindu ke siapa? Otaknya nanya. Kalau punya jawab. Kamu rindu. Kepada Rasul. Ruhnya bilang. Itulah ayah ruh. Bisa menangis panjang. Antum ingat ibu. Yang nyusuin kita. Yang ngelahirin kita. Beliau sekarang udah wafat. Gimana? Kalau ini ceritain semua. Mewet semua. Pasti. Maka teman-teman. Kalau kita menceritakan ibu fisik biologis. Antum bisa nangis. Menceritakan ayah fisik. Guru. Guru ilmu. Itu bisa nangis nangis. Gimana dengan ayah ruhani kita? Kita ceritain. Uwasyad dumindali. Lebih dahsyad daripada itu. Makanya ketika orang bersalawat bisa nangis. Itu wajar. Ini sudah tanda-tanda. Sudah jam 8. Halas-halas. Ibu bisa diganti ya. Sudah habis dia. Ya. Apakah keridul itu? Kurang di kolbu. Kalau di kolbunya ada nama Allah. Dan ada nama kekasih Allah. Maka asyauk farhatun. Wetasliyatun. Maka di dalam kolbu itu. Kalau ada dua nama itu. Itu adalah kebahagiaan. Hiburan. Denyut-denyut yang bisa membuat dia bahagia dan sempurna. Udah berhenti. Halas. 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 Betul. Begitulah kata Jalaluddin Ar-Rumi. Gitu kata-kata Jalaluddin. Maka orang sakit. Itu kan. Itu dia baca nama Allah itu. Maka ah itu bagi Syekh Saman. Itu nama Allah. Itu orang sakit. Itu juga nama Allah. Ada juga yang sakit. Itu nama Allah juga. Bagi Syekh Saman. Karena setiap wali itu diberikan nama-nama asrar. Yang dulu disimpan oleh Nabi. Kepada Sina Ali. Kepada Sina Abu Bakar. Umar Osman Ali. Abu Hurairah. Kan ada yang mereka simpan kan. Ibn Abbas mengatakan. Kalau aku buka ini. Kalian akan cover tumur. Tapi di akhir-akhir zaman ini dibuka. Sudah banyak yang dibuka. Nada itu kerinduan. Kerinduan si yang punya nada. Tapi yang mendengarkan tergantung di kolbunya ada siapa. Jadi kalau di kolbunya ada nama si Wewe. Si Wawan. Maka disebutkan syair itu yang dirindui sih. Lawan jenisnya. Itu coba aja. Aneh dosa lawat. Yang dirinduin bukan Nabi. Dulu zaman-zaman Bahla. Umur-umur 16. Lagi puber-pubernya itu ya. Lagi senang-senang sama lawan jenis. Kita mengharamkan musik. Mengharamkan nyanyian. Tapi gak bisa bohong. Saya butuh hiburan. Akhirnya saya cari-cari lah solawat. Dapat lah solawat yang minim-minim masyidnya. Dengerin. Mulai kebayang wajah dia mulus. Itulah yang disebut oleh maulana al-imam Shibli. Kalau di kolbunya ada nama Allah ma'amurah bizikrillah. Maka dia ketika menengarkan syair atau bersyair. Di dalamnya ada ibrah. Baru bergetar. Kalau gak tambah rindu. Tambahnya lekit. Dan sangat menyakitkan kalau orang rindu itu. Rindu kepada makhluk menyakitkan. Bikin lemah. Tapi rindu kepada orang gak. Coba aja. Orang kalau rindu sama makhluk. Gue gak bisa makan. Matan, letes. Coba aja. Kalau ini perempuan tebal dan gampang mewek. Antum punya mewek juga kan. Maka Allah itu menitipkan sisi feminis dalam diri kita. Tapi jangan soal-soal feminism. Di dalam diri kita itu ada sisi maskulin. Ada sisi niswahnya. Sama. Ini perempuannya juga ada sisi zukurohnya loh. Kejantanannya itu ada. Tiba-tiba tegas, ketus gitu. Tapi ya hati-hati. Jangan terjebak dengan rasa-rasa itu. Bagi kita semua itu anugerah. Ini belum nyampe-nyampe ini. Kenapa ini? Heran saya. Kayaknya memang disuruh lama disini. Nah, next advice itu. Nasamatu Hawa'ab Ibn Arabi. Enak banget tuh. Antum tau gak tuh? Ntar dibagiin nih. Dibagiin lewat WA. Bacanya seru-seru banget. Oke, teman-teman. Mungkin ada penggiatan abis ini. Sudah jam 8, jam 10. Semoga kajian ini diberkai Allah. Majlis kita diredai Allah. Diredai Rasulullah. Diredai guru-guru kita. Amin. Semoga yang hadir, keluarganya. Diberikan sakinah. Yang masih jomblo, dijodohkan. Semoga jodohnya gak jauh-jauh dari ribat. Udah seneng banget. Nanti si di Musa yang urus tuh ya. Iyo Novi ya, bantu ya. Semoga gak jauh-jauh. Karena pergerakan kita ini kalau sudah beda fikroh. Itu susah. Nanti Antum malah keseret ke sana atau ke sini. Saya doakan yang masih jomblo-jomblo ini. Dapat temulah. Jangan keluar-keluar. Ntar yang sini nyari keluar. Dia kalau udah keluar, mungkin gak ikut majlis. Biasa lagi. Ente, kata si istri. Kok keluar rumah, mas? Kapan waktu mekita-kita? Tapi kalau sudah semajlis Antum, gak tahu mu'alimi. Latihan di sini sekarang sepanjang 2 malam. Tak alim aja yang kita cepet-cepetin. Karena dia pakai otak kan lelah. Kalau pakai otak, lelah hayati. Walaupun ruh Antum tuh mau. Cuma kan dari tadi siang bekerja. Nah, kalau pasangan tuh gak satu frekuensi sama kita, aduh susah. Susah. Kayak Novi nih kalau Musa udah jemput nama Ani. Dia izin kan? Mau ada majlis. Abu ya. Tapi kalau yang lain belum tentu. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga kayak Bu Yayunal sama ntar. Faiz kan? Alhamdulillah sepaham nih. Mujib udah lepas ke seluarnya. Ya sudah lah. Ini masih ada yang lainnya gak? Kalau sudah sepaham harokahnya sama, fikrohnya sama, ruhanianya tinggal usul aja antum. Ujiannya sudah lewat. Jadi ujian keluarganya sudah lewat. Paling-paling ujian galau. Baik teman-teman. Saya yakin kadang-kadang sudah jodoh. Ujiannya di ekonomi. Bisa jadi begitu. Kalau kita sudah satu ngumpul, Perjodohannya sudah satu keluarga. Kalau ada yang punya kelebihan, Bisa buka. Teman-temannya bisa bekerja. Saudaranya bisa bekerja teman-teman. Kan teman-teman lebih enak lagi. Siapa tahu berbagi-bagi energi kita. Kita gak mau ulang kesalahan-kesalahan Pergerakan yang lama. Semoga Allah rindu. Amin. Amin. Nasulullah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.